Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memproyeksikan kerugian ekonomi akibat gempa lombok mencapai 1 triliun rupiah. Angka itu diakumulasi BNPB berdasarkan dampak gempa yang terjadi sebelumnya pada 29 Juli. Kepala Pusdatin BNPB, Sutopo Purwonugroho menyatakan, BNPB mencatatkan kerugian ekonomi akibat gempa pada akhir bulan Juli 2018 mencapai 414 miliar rupiah. Namun BNPB akan menghitung secara tepat total kerugian akibat bencana dari 5 sektor diantaranya permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, serta lintas sektor. Tercatat hingga 98 orang meninggal dan 236 terluka. Ribuan rumah rusak akibat gempa 7 skala Richter yang mengguncang lombok pada minggu 5 Agustus 2018. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!